Elang terbang di dataran luas jelit 3. Bab 3. Sibutan namun taruhan ini belum selesai, dia harus bertaruh lebih jauh, pihak lawan pasti tak akan melepaskan dirinya begitu saja. Walaupun kali ini dia menang, tidak menjamin berikutnya akan menang lagi, setiap saat kemungkinan besar dia akan kalah. Kalau sampai kalah berarti nyawa harus digadaikan. Malah kemungkinan besar sebelum sempat melihat jelas tampang lawannya, ia sudah harus menggadaikan nyawanya karena kalah. Sebetulnya dia sudah siap menghadapi kematian, namun mati dengan care begini membuatnya tak puas, merasa tidak rela. Tiba-tiba ia mulai terbatuk-batuk. Kalau orang batuk tentu akan menimbulkan suara, kalau ada suara berarti ada target, dia telah menelanjangi posisi sembunyi sendiri kepada pihak lawan. Dengan cepat ia mendengar lagi suara deru angin tajam, segulung angin tajam yang seakan hendak mencabik-cabik tubuhnya. Dengan satu gerakan cepat dia menerobos maju, menggunakan segenap kekuatan tersembunyi yang dimilikinya untuk menyusup keluar, menyusup keluar dari bawah desingan angin tajam itu. Tiba-tiba terlihat kilatan cahaya pedang di tengah kegelapan. Rupanya di saat ia terbatuk lagi, pedangnya telah dilolos dari sarungnya, salah satu di antara tujuh bilah pedang paling tajam di kolong langit. Di antara kilatan cahaya pedang, terdengar teriling, lalu terdengar sebuah benda logam terjatuh ke atas pasir. Setelah suara itu, suasana kembali dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Siau Hang tidak bergerak lagi, sampai napas pun seolah ikut berhenti, satu-satunya yang bisa dia rasakan sekarang hanya peluh dingin yang meleleh ke bawah melalui ujung hidungnya. Entah berapa lama sudah lewat, tapi yang pasti masa yang begitu panjang dan lama yang pernah dia alami selama ini, sebelum akhirnya terdengar lagi semacam suara lain. Suara yang sedang dia nantikan selama ini. Begitu mendengar suara itu, sekujur tubuhnya seketika terasa bagaikan dilolos dari kulitnya, perlahan-lahan ia roboh terjungkal ke tanah. Suara yang didengar Siau Hang adalah suara rintihan yang amat lemah dan lirih serta suara dengusa napas memburu. Hanya manusia dalam keadaan kesakitan setengah mati hingga tak mampu mengendalikan dirilah yang bakal mengeluarkan suara semacam ini ia tahu dalam pertempuran ini, lagi-lagi ia telah memperoleh kemenangan, meskipun kemenangan itu diraih dengan susah payah dan mengenaskan, namun dia tetap berhasil memenangkannya. Ia pernah menang, sering menang, itulah sebabnya dia masih hidup hingga sekarang. Ia selalu berpendapat, bagaimanapun menang dan tetap hidup, paling tidak jauh lebih baik daripada kalah dan menghadapi kematian. Tapi kali ini dia nyaris tak bisa membedakan bagaimana rasanya meraih kemenangan, sekujur tubuhnya secara tiba-tiba jadi lemas, seluruh tulangnya seakan dilolos, ia merasakan semacam kelemasan yang luar biasa karena seluruh otot dan syarafnya mengendor. Empat penjuru masih diliputi kegelapan luar biasa, kegelapan tanpa tepian, kegelapan yang gampang membuat orang putus asa. Menang atau kalah seakan sama sekali tak ada bedanya, memuka mata atau memejamkan mata pun sama sekali tak ada bedanya. Lambat laun kelopak matanya terasa makin berat, seakan ingin terkejam rapat, dia tak sanggup mempertahankan diri lagi, karena hidup dan mati seakan sudah tak ada perbedaan pula. Kau tak boleh mati. Selama masih ada secercah kesempatan dan harapan, kau tak boleh melepaskannya begitu saja. Hanya lelaki bermental tempe, lelaki lemah yang akan melepaskan kesempatan untuk tetap hidup tiba-tiba siyaung hang tersentak kaget, mendusin dari rasa kantuk dan melompat bangun. Entah sejak kapan dari balik kegelapan tiba-tiba terlihat cahaya. Cahaya terang pun seperti kegelapan, selalu datang secara tiba-tiba, tak pernah jelasnya akan muncul di saat kapan, tapi kau harus merasa yakin, cepat atau lambat sinar terang pasti akan datang juga. Akhirnya dia dapat melihat orang itu, seseorang yang selama ini berusaha merenggut nyawanya. Orang itu pun belum mati. Dia masih meronta, masih bergerak, bergerak dengan susah payah dan lambat, seperti seekor ikan sekarat yang terkurung di tengah gundukan pasir panas. Baru saja dia mengambil semacam barang. Tiba-tiba siyaung hang menerkam ke depan, menerkam dengan sekuat tenaga, karena ia telah melihat barang apa yang berada dalam genggaman orang itu, sebuah kantung terbuat dari kulit kambing yang berisi air. Berada di sini, air adalah nyawa, setiap orang hanya memiliki selembar nyawa. Tangan siyaung hang mulai gemetar keras lantaran gembira, ia menerkam ke depan bagaikan binatang buas, menggunakan ker dan gerakan binatang liar untuk merampas kantung air itu. Air dalam kantung tidak tersisa terlalu banyak, tapi asal masih ada setetes saja, mungkin dapat memperpanjang masa hidupnya setiap orang hanya memiliki selembar nyawa, nyawa yang begitu berharga, nyawa yang patut disayang dan dilindungi. Siyaung hang menggunakan tangan yang gemetar untuk membuka penutup kantung air itu, bibirnya yang kering nyaris pecah segera merasakan segarnya air, segarnya kehidupan, dia sudah bersiap menikmati setiap tetes air yang berada dalam kantung itu, meneguknya perlahan-lahan. Dia akan menikmatinya perlahan-lahan, menikmati segarnya air, menikmati kehidupan ini. Pada saat itulah dia menyaksikan sorot metel orang itu. Sepasang sorot metel penuh penderitaan, putus asa, dan permohonan, sepasang mati sayu orang yang sudah sekarat. Luka yang diderita orang ini jauh lebih parah ketimbang lukanya, dia lebih membutuhkan air itu daripada dirinya. Tanpa air, orang itu pasti akan mati jauh lebih cepat. Sekalipun kedatangan orang itu hendak membunuhnya, namun dalam waktu sekejap, dia seolah telah melupakan hal ini. Sebab dia adalah manusia, bukan binatang buas, juga bukan burung pemakan bangkai. Tiba-tiba ia menemukan seorang dan seekor burung pemakan bangkai, berada dalam kondisi dan situasi seperti apapun, tetap terdapat perbedaan yang besar. Harga diri seorang, hati nurani seorang serta rasa simpatik selalu amat sulit untuk ditinggalkan, sukar untuk dilupakan. Begitu saja dia pun mengembalikan kantong berisi air itu kepada orang itu, orang yang selama ini berusaha merenggut nyawanya. Walaupun dia pun pernah berniat mencabut nyawa orang ini, namun dalam detik yang singkat, di saat sifat kemanusiaannya menghadapi tantangan yang tak berperasaan, terpaksa dia pun melakukan hal itu. Dia tidak sepantasnya merampas kantong berisi air itu dari tangan seseorang yang hampir menghadapi ajal, terlepas siapapun orangnya. Ternyata orang itu adalah seorang wanita, menanti dia menyingkap kain kerudung hitamnya untuk meneguk air. Siau Hang baru mengetahui bahwa pihak lawan adalah seorang wanita, seorang wanita yang amat cantik, kendatipun ia tampak pucat pasir dan layu, namun semua itu justru menambah kecantikan dan lemah lembutnya. Seorang wanita semacam ini, kenapa bisa muncul seorang diri di tengah gun pasir yang begitu menekutkan, hanya untuk membunuh seseorang? Dia telah meneguk habis air dalam kantung kulit kambing itu, sedang melirik secara diam-diam ke arah Siau Hong, sorot matanya seakan terselit perasaan minta maaf. Seharusnya ku tinggalkan setengah untukmu, katanya sambil membuang kantung kosong itu ke tanah dan menghela nafas, sayang air dalam kantung itu kelewat sedikit. Siau Hong tertawa, dia hanya tertawa saja menghadapi ucapan itu, kemudian baru tak tahan tanyanya, kau si buta atau si air raksa semestinya kau bisa melihat sendiri kalau aku tidak buta setelah dibasai oleh segarnya air, sinar matanya yang sejak semula memang cantik, kini nampak lebih cerah dan menawan. Jadi kau pun bukan air raksa desak. Siau Hong lebih lanjut. Aku hanya pernah mendengar nama ini, namun tak pernah tahu manusia macam apakah dia, perempuan itu menghela nafas pula, padahal aku sendiri pun tidak tahu manusia semacam apakah dirimu, aku hanya tahu kau bermarga pui, Hong, bernama wii tapi kau datang untuk membunuhku, aku harus datang untuk membunuhmu, dengan kematianmu, aku baru bisa hidup terus, kenapa karena air berada di tempat seperti ini, tanpa air berarti tak bisa hidup melebih tiga hari, dia memandang sekejap kantung air di atas tanah, mereka baru bersedia memberi aku air minum bila aku berhasil membunuhmu, kalau tidak, inilah untuk terakhir kalinya aku minum air, suaranya penuh diliputi perasaan ngeri dan takut. Suatu ketika, aku nyaris mati kehasan karena mereka tidak memberi air kepadaku, selama hidup aku tak pernah akan melupakan perasaan dan siksaan itu. Kali ini, kendatipun aku dapat pulang dalam keadaan hidup, asal mereka tahu kau belum mati, maka mereka pasti tak akan memberi setetes air lagi kepadaku, siyao hang tertawa. Apakah kau minta aku merelakan batok kepalaku ini agar kau tebas, agar bisa dibawa pulang untuk ditukar dengan air? Ternyata perempuan itu ikut tertawa, tertawa dengan lembut tapi mengenaskan. Aku pun manusia, bukan binatang, kau bersikap begitu baik kepadaku, tentu saja aku lebih suka mati daripada mencelakaimu lagi, siyao hang tidak berkata apapun, dia pun tak bertanya kepadanya, siapa mereka, dia memang tak perlu menanyakan hal ini. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang dikirim hokui sin-sian untuk membunuhnya, kemungkinan besar mereka saat ini sudah berada di sekeliling tempat ini. Poeng telah pergi. Orang ini tak bedanya dengan angin ribut di tengah gulun pasir, sewaktu datang, tak seorang pun bisa menghalanginya, sewaktu akan pergi, siapapun tak dapat mencegahnya. Selamanya kau tak pernah bisa menembak kapan dia akan datang, terlebih menduga kapan dia akan pergi. Akan tetapi Cihu masih berada di situ. Matahari sudah mulai muncul dari ufuk timur, akhirnya siyao hang buka suara. Kau tak boleh tetap berada di sini, tiba-tiba ujarnya, apapun yang bakal terjadi, kau harus tetap kembali kepada mereka, kenapa karena bila matahari telah terbit, maka dalam radius seribuli di sekeliling tempat ini akan berubah menjadi bara api, si sair yang kau minum tadi dengan cepat akan tertanggang kering dan menguap, aku tahu, tetap tinggal di sini berarti aku bakal mati kehasan, akan tetapi, akan tetapi aku tak ingin melihat kau mati, juga tak ingin kau melihat aku mati, tukas yao hang cepat. Tanpa mengucapkan sepatah katapun perempuan itu manggut-manggut dan berdiri, tapi baru bangkit, dia sudah roboh kembali. Luka yang dideritannya memang cukup parah. Tusukan pedang siyao hang tadi dengan telak menghujam di dadanya, hanya selisih 2 inci dari letak jantungnya. Sekarang ia sudah susah berjalan, tenaga untuk berdiri pun tak mampu, bagaimana bisa pulang sendiri? Mendadak siyao hang kembali berkata, aku mempunyai seorang teman yang bisa mengantarmu pulang, perempuan itu tidak melihat ada teman lain di tempat itu. Rasanya di sini hanya adakah seorang yang disebut teman? Belum tentu harus manusia, aku pun tahu ada banyak manusia yang belum tentu pantas disebut teman, perlahan-lahan ia berjalan menghampiri cihu, lalu sambil membelai bulunya ia berkata lebih jauh, aku pun pernah bertemu dengan banyak manusia yang kau anggap sebagai teman, padahal semuanya bukan manusia, oh, jadi temanmu adalah kuda ini agak terkejut. Perempuan itu berseru, kau telah menganggap seekor kuda sebagai sahabatmu. Kembali siyao hang tertawa, mengapa aku tak boleh menganggap seekor kuda sebagai sahabatku? Senyumannya tampak sangat ewa dan pedih, selama ini aku hidup bergelandangan, tiada sanak, tiada keluarga, hanya dia yang selalu mengikutiku. Bersamaku, mati hidup selalu bersama, bahkan sampai saat ajal menjelang pun dia tak mau meninggalkan aku, ada berapa banyak sahabat di dunia ini yang lebih setia daripadanya perempuan itu tertunduk klesu, lewat lama kemudian dia baru bertanya, sekarang, mengapa kau minta dia berpisah denganmu? Minta dia mengantarku pulang karena aku pun tak ingin dia menemani aku mati di sini di tepuknya punggung cibo perlahan, kemudian terusnya, dia adalah seekor kuda jempolan, mereka tak akan membiarkan dia mampus. Sedang kau pun seorang perempuan yang sangat menarik, mereka pun tak akan benar-benar membuat kau mati ke khasan. Dengan membiarkan ia membawamu pulang, maka inilah satu-satunya jalan kehidupan untuk kalian, perempuan itu mendongakan kepalanya, menatap kuda itu sekejap, lama kemudian ia baru bertanya lagi, pernahkah kau berpikir untuk dirimu sendiri? Mengapa kau tak pernah berpikir, apa yang harus dirimu lakukan agar bisa hidup lebih lanjut? Xiaohang tidak menjawab, dia hanya tertawa lebar. Ada sementara pertanyaan memang tak dapat dijawab dan tak perlu dijawab. Tak tahan perempuan itu menghela nafas panjang, menghela nafas sambil mengemukakan pendapatnya tentang anak muda itu, kau memang manusia aneh, aneh setengah mati memang begitulah aku matahari telah terbit di angkasa. Jagat raya tak berperasaan, segala sesuatunya telah berubah jadi bara api, seluruh kehidupan seolah sedang terbakar, terbakar hingga punah, musnah, dan akhirnya mati. Xiaohang telah roboh terkapar di tengah bara api. Cihu pun telah pergi, pergi sambil membawa perempuan yang dipaksa datang untuk membunuhnya. Mungkin dia tak ingin berpisah dengan Xiaohang, tapi ia tak mungkin bisa membangkang perintahnya, karena bagaimanapun dia tak lebih hanya seekor kuda. Di seputar tempat itu sudah tak nampak lagi kehidupan lain, Xiaohang telah terkapar di atas butiran pasir yang membara, berusaha mempertahankan diri, agar matanya tak terpejam. Namun dalam pandangan matanya sekarang seluruh jagat raya seolah telah berubah menjadi segumpal bara api. Dia sadar, kali ini dirinya benar-benar akan mati, karena dia telah menyaksikan hayalan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hampir sekarat, tiba-tiba ia saksikan ada satu rombongan kuda dan kereta indah bergerak mendekat, muncul di bawah teriknya cahaya matahari yang berwarna kekuning-kuningan. Setiap orang yang berada dalam rombongan itu seakan-akan memancarkan sinar keemasan seperti cahaya emas murni, tangan mereka membawa kantung emas berisi air, dalam kantung bukan hanya tersedia air, bahkan ada pula arak wangi yang lezat. Kalau apa yang disaksikan bukan Fata Mordana, bukan ilusi yang diciptakan langit untuk menghibur mereka yang sekarat, sudah pasti merekalah urusan yang dikirim akhirat untuk menjemputnya pulang. Perlahan-lahan dia memejamkan mata, memejamkan matanya yang semakin berat, ia merasa biar harus mati pun, harus mati dengan pasrah. Hari ini waktu menunjukkan bulan 9 tanggal 16. Ketika tersadar kembali, Xiao Hang segera memastikan dua hal. Pertama, dia belum mati. Kedua, dia berada dalam keadaan telanjang bulat. Berbaring di atas ranjang berlapiskan kulit macan tutul dalam keadaan telanjang bulat. Ranjang lempuk itu berada di sudut sebuah tenda yang maha besar dan indah, di sampingnya terdapat sebuah meja kayu, di atas meja terdapat sebuah baskom yang terbuat dari emas, dalam baskom mas berisikan air yang nilainya jauh lebih mahal dari emas. Seorang gadis berkerudung sutra bertubuh langsing dan mengenakan baju orang hon, sedang menggunakan selembar handuk yang lembut membasuh tubuhnya memakai air dalam baskom mas. Tangannya lembut, halus dan indah, gerak-geriknya penuh kelembutan dan teliti, seakan sedang membersihkan sebuah benda antik yang baru dikeluarkan dari gudang rahasia, dia membasuh tubuh pemuda itu dari alis mata, mata, wajah, bibir, badan hingga ke ujung kaki, bahkan semua debu yang menempel pada kuku kaki pun dicuci dan dibersihkan hingga betul-betul bersih. Seseorang yang baru saja lolos dari lubang kematian, baru saja mengalami berbagai penderitaan karena siksaan tubuh dan cuaca, tiba-tiba menjumpai dirinya berada dalam kondisi seperti ini, bisa dibayangkan betapa terperangah, kaget, keheranan, dan gembiranya pemuda ini. Perasaan pertama yang dirasakan Xiaohang adalah seolah dirinya telah melakukan satu hal yang amat berdosa. Di tengah gun pasir, ternyata ada orang menggunakan air yang lebih berharga dari emas untuk memandikan tubuhnya, kejadian semacam ini bukan saja telah menghambur-hamburkan barang berharga, pada hakikatnya sudah tergotong satu perbuatan dosa besar. Siapakah suan rumah di sini? Siapa yang telah menyelamatkan dirinya? Dia ingin sekali menanyakan hal ini. Namun sayang, sekujur tubuhnya terasa lemah tak bertenaga, bahkan tenggorokan pun tetap terasa kering, dahaga nyaris merobek tenggorokannya, mulutnya tetap getir, malah lidahnya pun terasa merekah seperti mau robek. Perempuan berkerudung asing itu meski telah membersihkan tubuhnya dengan air bersih, namun tak pernah memberinya minum, walau hanya setetes air. Oleh karena itu perasaan kedua yang timbul dalam hatinya bukan gembira, melainkan rasa gusar yang meluap. Akan tetapi hawa amarahnya sama sekali tak dilampiaskan, sebab secara tiba-tiba ia menjumpai lagi bahwa di dalam tenda mewah itu bukan hanya ada mereka berdua, masih ada seorang lagi berdiri tenang di sudut tenda, sedang mengawasinya dengan tenang seorang lelaki yang mempunyai harga diri, di bawah tatapan dan pengawasan orang lain ternyata berbaring telanjang bulat, bahkan bagaikan seorang bayi, sedang dimandikan seorang wanita yang teramat asing baginya. Bisa dibayangkan bagaimanakah perasaannya saat itu? Siapa pula yang dapat menghadapinya? Kini perempuan itu mulai menggosok dan memegang bagian tubuhnya yang paling sensitif. Coba andai kata dia bukan kelewat lelah, dahaga dan lapar, kemungkinan besar napsu wirahinya akan terangsang dan terpancing bangkit. Keadaan semacam ini terlebih lagi membuat orang susah untuk mengendalikan diri. Sekuat tenaga siau hang mendorong tangan perempuan itu, meronta sekuat tenaga untuk duduk, dia ingin sekali meneguk air di dalam baskom mas. Dia harus minum sedikit air, dengan minum air dia baru bertenaga, sekalipun air dalam baskom itu adalah air bekas mencuci kaki bau, dia tetap akan meneguknya. Sayang sekali gerakan perempuan itu jauh lebih cepat daripada gerakan tubuhnya, tiba-tiba dia sambar air dalam baskom itu, lalu sambil tertawa cekikikan menyelingap keluar dari tenda. Siau hang tak punya kekuatan untuk mengejar, dia pun tak mampu melakukan pengejaran. Kini dia masih berada dalam keadaan telanjang bulat, lelaki asing yang berdiri di hadapannya pun masih mengawasi gerak-geriknya. Sekarang dia baru dapat melihat jelas tampang orang itu. Dulu ia belum pernah berjumpa dengan manusia semacam ini, di kemudian hari pun mungkin dia tak pernah akan bertemu lagi di sudut pendah sebelah depan sana. Terdapat sebuah bangku yang amat lebar, besar, dan nyaman, orang itu berdiri persis di depan bangku itu namun tidak pernah menempatinya. Sekilas pandang, orang yang berdiri di tempat itu sama sekali tak ada bedanya dengan orang lain. Tapi bila kau perhatikan beberapa kejap lagi, maka segera akan ketahuan bila gayanya sewaktu berdiri ternyata jauh berbeda dengan orang manapun. Tapi di manakah letak perbedaan itu? Tak seorang pun dapat menerangkan. Walaupun dengan jelas ia berdiri di tempat itu, namun justru memberi kesan susah bagi orang lain untuk mengetahui keberadaannya, sebab orang itu seakan telah menyatu dengan bangku di belakang tubuhnya, tenda di atas kepalanya serta permukaan tanah di bawah kakinya. Peduli di manapun ia berdiri, seakan tubuhnya selalu menyatu dengan benda dan alam yang berada di sekelilingnya. Bila kau melihat pada pandangan pertama, dia seakan sama sekali tak bergerak, anggota badannya, tubuhnya, bulunya, setiap bagian tubuhnya dari atas hingga ke bawah, tak satu pun yang bergerak, bahkan detak jantung pun seolah ikut berhenti. Tapi bila kau perhatikan beberapa kejap lagi, maka akan kau jumpai tubuhnya, setiap bagian organ tubuhnya seakan sedang bergerak, bahkan tiada hentinya bergerak. Bila kau lepaskan sebuah pukulan ke arah tubuhnya, peduli bagian manapun dari tubuhnya yang kau incar, kemungkinan besar segera akan memperoleh reaksi balasan yang amat menakutkan parasnya pun sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Biarpun dengan jelas ia sedang menatapmu, namun sinar matanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, seperti benda apapun tak terlihat olehnya. Dalam genggaman orang itu terdapat sebilah pedang, sebilah pedang bersarung hitam yang sempit dan panjang. Pedang itu masih berada dalam sarungnya. Akan tetapi asal kau memandang sekejap saja, segera akan kau rasakan semacam hawa pedang yang amat menyesakan napas. Tangannya meski belum mencabut pedangnya, namun seakan sudah berada di depan tenggorokanmu. Xiao Hang benar-benar tak ingin memandang orang itu lebih lama, apa mau dikata dia justru tak tahan untuk melihatnya lagi. Orang itu sama sekali tidak bereaksi. Ketika sedang menatap orang lain, dia seakan sama sekali tak punya perasaan. Ketika orang lain sedang memandangnya, dia pun seolah sama sekali tak tahu. Dia seakan-akan sama sekali tak peduli terhadap semua kehidupan yang ada di langit dan bumi, dia pun tak peduli atas sikap pandangan orang terhadap dirinya. Karena yang dia perhatikan hanya satu hal. Pedang miliknya. Tiba-tiba Xiao Hang merasakan telapak tangannya telah basah oleh keringat dingin. Hanya di saat sedang menghadapi dual maut yang menentukan mati hidup, telapak tangannya baru akan basah oleh keringat dingin. Kini dia tak lebih hanya mengawasi orang itu beberapa kejap, orang itu pun tidak bergerak, sama sekali tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Mengapa dirinya bisa timbul reaksi seperti ini? Apakah sejak dilahirkan mereka sudah ditakdirkan harus berhadapan sebagai musuh? Cepat atau lambat, suatu saat salah seorang di antara mereka harus tewas di tangan lawan? Tentu saja kalau bisa peristiwa semacam ini jangan sampai terjadi. Di antara mereka berdua sama sekali tak terikat dendam atau sakit hati, mengapa harus saling berhadapan sebagai musuh bebuyutan? Anehnya dari dasar lubuk hati si Yau Hang justru muncul semacam firasat yang tak menguntungkan, dia seakan melihat ada seorang di antara mereka berdua yang roboh terkapar di tanah, roboh terkena tusukan pedang lawannya, terkapar di tengah genangan darah. Sayangnya tak dapat melihat siapa di antara mereka berdua yang bakal terkapar. Suara tawa yang merdu bagai keleningan kembali berkumandang. Perempuan berkerudung itu muncul kembali dari balik tenda, kali ini dia muncul sambil membawa lagi bas komas yang tadi. Suara tawanya indah, merdu dan manis, bukan saja menunjukkan rasa gembiranya, dia pun membuat orang lain ikut gembira. Sayang si Yau Hang tidak gembira. Dia pun tak habis mengerti mengapa perempuan itu bisa tertawa dengan begitu gembira. Tak tahan ia pun menegur, dapatkah kau memberi sedikit air minum untukku tidak? Perempuan itu menggeleng sambil tertawa, air dalam bas kom sudah kotor, tak bisa diminum, air kotor pun tetap air, asal ada air, dahagaku pasti hilang, aku tetap tak bisa memberi air untukmu, mengapa karena air dalam bas kom ini memang bukan diberikan untuk menghilangkan dahagamu. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya sambil tertawa, kau seharusnya tahu, air adalah benda yang sangat berharga di wilayah gulun pasir, air ini milikku, kenapa harus ku berikan kepadamu? Jadi kau lebih rela air dalam bas kom itu dipakai untuk memandikan aku daripada menghilangkan rasa dahagaku itu. Dua masalah yang berbeda, mengapa berbeda? Xiao Hong sama sekali tak mengerti, semua perkataannya benar-benar membuat orang sukar untuk memahaminya. Untung saja perempuan itu segera memberi penjelasan. Memandikan dirimu merupakan kenikmatan bagiku, kenikmatan bagimu. Kenikmatan apa tanya Xiao Hong semakin tak mengerti. Kau adalah seorang pemuda yang memiliki perawakan tubuh sangat bagus, pertumbuhan badanmu dari ujung kepala hingga ujung kaki sangat bagus, memandikan tubuhmu akan membuat hatiku sangat gembira. Bila membiarkan kau meminumnya, jelas hal ini merupakan masalah lain, dia tertawa semakin manis, tambahnya, sekarang apakah kau sudah memahami maksud hatiku Xiao Hong ingin sekali tertawa kepadanya, sayang ia tak mampu tertawa. Kini walaupun dia sudah memahami maksud perkataannya, namun ia tetap tak paham, bagaimana mungkin perempuan itu bisa mengucapkan perkataan semacam ini. Pada hakikatnya ucapannya itu tak mirip perkataan manusia. Tapi perempuan itu seakan menganggap apa yang dikatakan sangat masuk akal. Air ini milikku, terserah mau kuapakan air ini, karena sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Jika kau ingin minum air, cobalah mencari akal sendiri, sewaktu tertawa, sepasang matanya kelihatan amar sipit bagaikan sepasang bulan sabit, mirip juga metukail, hanya saja siapapun dapat melihat kalau yang ingin diakail bukanlah ikan, melainkan manusia. Bila kau tak berhasil menemukan care yang baik, kami dapat memberi sebuah petunjuk jalan untukmu, kali ini dia berbicara dengan bahasa manusia, karena ucapannya bisa dipahami. Dengan care apa aku dapat menemukan air? Kemana aku harus mencarinya Xiao Hong segera bertanya. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat jari tangannya yang putih lembut dan menudin ke arah belakang tubuh Xiao Hong, katanya, asalkan berpaling, kau segera akan mengetahuinya, Xiao Hong pun segera berpaling entah sejak kapan, ternyata sudah ada seseorang berjalan masuk ke dalam tenda. Pada hari biasa, sekalipun hanya seekor kucin yang menyelingap masuk, dia pasti akan segera mengetahuinya, tapi sekarang dia kelewat lelah, dahaga, ingin minum air, menanti berpaling ke belakang, dia baru melihat kehadiran orang itu. Ternyata yang dia jumpai adalah Wei Tianbong. Wei Tianbong dengan perawakan tubuhnya yang tinggi besar, bersikap serius, berpakaian rapi, senyuman selalu menghiasi ujung bibirnya, sepasang mata penuh dengan tekat yang bulat, tekat yang susah dibelokan. Berada pada saat apapun, tempat manapun, dia selalu dapat memaksa orang lain selalu bersikap hormat dan kagum terhadapnya. Di hari biasa, semua sepak terjang, semua perbuatan yang dilakukan pun cukup mengundang rasa hormat dan kagum orang lain. Tahun ini dia berusia 53 tahun. Sejak usia 21 tahun, ia sudah menjadi Cong Piau Tau sebuah perusahaan ekspedisi terbesar di wilayah Kuantong. Dalam perjalanan kariernya selama 30-an tahun, semua usahanya berjalan lancar, belum pernah mengalami masalah dan musibah yang kelewat besar. Hingga kemarin malam, untuk pertama kalinya dia telah menghadapinya. Lenyapnya emas lantakan menjadi bagian tanggung jawabnya, seluruh anak murid kepercayaannya pun nyaris tewas secara mendadak dalam keadaan mengenaskan. Sekalipun begitu, dia tetap tampil penuh wibawa dan gagah, pukulan yang begitu menakutkan ternyata sama sekali tidak mengubah sikap maupun penampilannya. Xiao Hang segera menggunakan kulit macan tutu untuk menutupi bagian tubuhnya yang paling vital, kemudian baru mendongakan kepala menghadap Wui Tian Wong. Tak nyana ternyata kau telah menyelamatkan aku, aku tidak menyelamatkan kau, jawab Wui Tian Wong, tak seorang pun dapat menolongmu, hanya kau sendiri yang dapat menyelamatkan dirimu sendiri, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, kau telah menghabisi nyawa putra tunggal Ho Kui Xin Xin, seharusnya kau mesti menggantinya dengan nyawamu, dan sekarang-sekarang seharusnya kau telah lewas di tengah gulun pasir, tewas di tangannya, yang dia maksudkannya tak lain adalah perempuan berkerudung hitam itu. Tahukah kau siapa dia tiba-tiba Wui Tian Wong bertanya lagi? Aku tahu, sahut Xiao Hang sambil tertawa, dia pasti menyangka aku tidak mengenalnya lagi, karena waktu aku bertemunya pagi tadi, dia masih merupakan seorang perempuan mengenaskan yang hampir mati, dia dipaksa orang untuk membunuhku, tapi sebaliknya malah termakan sebuah tusukan pedangku, sementara air dalam kantungnya hanya tersisa dua tegukan, setelah menghela nafas, lanjurnya, karena dia tahu belum tentu usaha pembunuhannya akan berhasil menghabisi nyawaku, maka jauh sebelumnya ia telah menyiapkan jalan mundur, tentu saja dia tak boleh membawa terlalu banyak air di dalam kantungnya, daripada terampaslahku pada akhirnya. Selain itu dia pun harus berlagak sangat mengenaskan, agar hatiku ibadah ternyuh dibuatnya, selama ini perempuan berkerudung itu hanya mendengarkan, mendengarkan sambil selalu tertawa, tentu saja suara tawanya jauh lebih riang ketimbang tadi. Sejak perjumpaan kali pertama, kau tidak seharusnya mempercayai aku, hanya sayang hatimu kelewat lembek, katanya. Sayangnya, hati dia tak pernah lembek, tiba-tiba Witian Bong buka suara lagi. Sui Gin, si air raksa, ketika membunuh korbannya, ia tak pernah lembek hatinya, tak pernah lembek serangannya. Perempuan ini tak lain adalah air raksa, air raksa yang tiada pori yang tak dapat ditembusi, ternyata siyao hang sama sekali tak merasa di luar dugaan. Kembali Witian Bong bertanya, tahukah kau, mengapa hingga sekarang dia belum membunuhmu siyao hang menggeleng, dia memang tak tahu. Karena Lu Tian Po telah mati, sementara 30 laksa tahil emas masih tetap ada wujudnya, sahut Lu Tian Bong. Apa hubungan Lu Tian Po dengan 30 laksa tahil emas? Hanya ada satu hubungan, emas senilai 30 laksa tahil itu milik Hokui Xin Xin Lu Sem Ya, peduli siapapun yang mati, setelah mampus, dia tak lebih hanya sesosok mayat, kata Sui Xin pula, dalam pandangan Lu Sem Ya, tentu saja sesosok mayat tak akan mengungguli emas sebanyak 30 laksa tahil, setelah tertawa cekikikan, tambahnya, kalau bukan begitu, mana mungkin dia bisa kaya oleh karena itu asal kau dapat membantuku menemukan kembali emas lantakan senilai 30 laksa tahil itu, ku jamin dia tak berakal mencarimu lagi untuk menuntut balas sambung Lu Tian Bong. Wah, kedengarannya sebuah transaksi yang sangat menarik, teriak Xiao Hong. Memang sangat menarik senyuman Sui Gin semakin memikat. Kalian selalu menaruh curiga kalau emas itu telah dirampok poeng, kebetulan aku kenal, aku segera akan membantu kalian untuk menyelidiki persoalan ini, ternyata kau memang tak bodoh, seru Sui Gin sambil tertawa. Asal kau bersedia, ujar Witian Bong pula, apapun yang kau butuhkan, kami pasti akan menyediakannya untukmu, dari mana aku bisa tahu saat ini poeng berada di mana kata Xiao Hong lagi. Kami dapat membantumu untuk menemukan jejaknya, Xiao Hong kembali termenung, kemudian ujarnya perlahan, poeng sama sekali tidak menganggapku sebagai sahabat. Membantu para piausu menangkap perampok pun bukan termasuk pekerjaan yang memalukan, betul, bila aku tak bersedia menerima tawaran ini, sekalipun kalian tidak membunuhku pun aku tetap akan mati karena kehasan. Sui Gin menghela nafas panjang. Benar, siksaan semacam ini pasti teramat tak enak, katanya. Maka dari itu rasanya aku harus menerima tawaran kalian ini, betul, kau memang sudah tak ada pilihan lain lagi, Sui Gin membenarkan dengan suara lembut. Kembali Xiao Hong menghela nafas. Ai, rasanya aku memang harus berbuat begitu, dan kau sudah menyanggupinya masih belum, apalagi yang sedang kau pertimbangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.